Pemba siang kami lanjutkan saudara, kuasa hukum Pegi Setiawan mengklaim kejaksaan mengembalikan lagi berkas perkara Pegi Kepolda, Jawa Barat. Menurut kuasa hukum, pengembalian dua kali berkas menunjukkan kelemahan bukti dalam penetapan Pegi sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan, Sugiyanti Iryani, menunjukkan surat keterangan dari Kejati Jawa Barat soal pengembalian kedua berkas perkara Pegi Kepolda, Jawa Barat. Dengan pengembalian dua kali ini, Sugiyanti meyakini proses penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina dan Eki kurang bukti dan tidak sesuai prosedur. Karena itu ia meyakini, Hakim dalam putusan sidang peraparadilan besok pun akan membebaskan Pegi. Kita sudah diberitahukan bahwa berkas yang dari Polda, pelimpahan berkas dari Polda atas nama Pegi Setiawan itu masih P18 pada tanggal 24 Juni. Ini 2024 dan tanggal 2 Juli 2004 berkas masih P19, artinya masih belum terpenuhi unsur-unsur formil dan materialnya. Nah, jadi berkas masih dikembalikan ke Polda pada 2 Juli 2024 kemarin. Lima hari adu bukti di sidang peraparadilan Pegi Setiawan, kuasa hukum Polda, Jawa Barat yakin pihaknya telah membuktikan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu sudah sah menurut hukum. Melalui 12 lembar berkas kesimpulan yang diberikan kuasa hukum Polda, Jawa Barat, ke Majelis Hakim dalam sidang peraparadilan, pihaknya bersikukuh menolak dadil-dadil permohonan kuasa hukum Pegi Setiawan. Jadi pada akibatnya kami menolak dadil-dadil apa yang disampaikan oleh para pemohon, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Pakar studi kepolisian Unpat Muradi menilai pembuktian dari kuasa hukum Polda, Jawa Barat belum cukup kuat untuk memenangkan kasus. Menurut Muradi, tak ada kebaruan dalam bukti yang dibawa ke muka persidangan. Di sisi lain, kuasa hukum Pegi Setiawan kencang mempertanyakan mengapa klinya tak pernah dipanggil untuk pemeriksaan di tahun 2016 sebelum nama Pegi atau Perong dinyatakan sebagai DPO. Saya belum mendapatkan keyakinan untuk menyatakan bahwa Polda, Jabar bisa memenangkan ini. Kenapa? Karena ada kebaruan, saya nggak lihat ada kebaruan untuk bisa menyampaikan paparan keyakinan publik dan juga bahkan keyakinan dari hakim sendiri untuk mengatakan bahwa kasus ini harus dilanjutkan. Keyakinan masing-masing pihak atas penatapan tersangka Pegi Setiawan akan menemui titik terang, Senin 8 Juli besok. Putusan hakim tunggal Eman Sulaiman otomatis akan berdampak pada proses hukum lain yang tengah berjalan, yakni pengembalian berkas kasus Pegi Setiawan oleh Kejati kepada Polda, Jawa Barat. Kuasa hukum Keluarga Vina menyebut, Polda, Jabar tak konsisten terkait status 2 DPO atas nama Andi dan Dhani dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, mudah-mudahan lancar. Yang memang dari awal kami sebagai tim kuasa hukum itu kan tetap mempertanyakan kepada pihak kepolisian, karena dari tiga terduga di POTON sudah jelas perannya masing-masing ini gimana, yang lain seperti apa. Karena kalau misalkan tiba-tiba dianggap fiktif, berarti kan semua amat putusan, semua putusan-putusan dari pengadilan, dari pihak kepolisian sendiri pun kan semua berarti kan harus berubah. Jadi yang itu kita pertanyakan dan juga yang kita perhatikan kemarin di sidang yang kedua, kalau nggak salah itu. Sebelumnya, nama dua DPO, Dhani dan Andi, yang sudah dihapuskan dan dinyatakan fiktif oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina, ternyata masih disebutkan perannya oleh tim hukum Polda, Jawa Barat. Dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui persiapan sidang putusan pra-peradilan besok, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Vida, selamat siang. Bagaimana persiapan kedua pihak menghadapi sidang besok, Vida? Selamat siang, DPO dan juga Saudara. Tentunya yang tengah sama-sama dilakukan oleh kedua pihak, baik itu pemohon yakni Pegi Setiawan maupun termohon yakni Polda, Jawa Barat, ini adalah menunggu sidang pra-peradilan yang akan digelar besok, Senin 8 Juli 2024. Karena sejumlah rangkaian sidang pra-peradilan ini telah dilakukan, DPO dan juga Saudara, sejak 1 Juli hingga 5 Juli lalu, dimana mulai dari pembacaan pemohonan, dari pihak pengumun yakni Pegi Setiawan, lalu juga replik, duplik, dan juga agenda pembuktian. Dimana dalam agenda pembuktian tersebut ada 4 orang saksi dan juga 1 ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Pegi Setiawan dan juga sudah ada 1 ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Polda, Jawa Barat. 4 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak Pegi Setiawan dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian kemarin, ini adalah untuk kemudian menguatkan alibi terkait keberadaan Pegi Setiawan pada waktu kejadian, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, yang tengah tidak berada di Cirebon, melainkan sedang berada di Bandung untuk kemudian mengerjakan proyek bangunan begitu di Polda, Jawa Saudara. Sementara kalau kita melihat dipo dan juga saudara dari ahli pidana, dari masing-masing pihak, ini juga sudah memberikan pandangan mereka terkait kemudian prosedur penetapan tersangka dari Pegi Setiawan. Dan kalau kita melihat dipo dan juga saudara, secara garis besar sebetulnya perbedaan inti dari pendapat ahli pidana, kedua belah pihak ini, terletak pada syarat dasar penetapan seseorang sebagai tersangka. Di mana kalau kita menilik dari pendapat atau pandangan ahli pidana dari Polda, Jawa Barat, ini menyebut bahwa dasar penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, ini hanyalah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Itu tentunya pandangan ahli pidana dari Polda, Jawa Barat ini berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kuhab, di mana disebutkan bahwa dalam menetapkan tersangka ini harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang cukup. Dan kalau kita melihat dari ahli pidana yang kemudian dihadirkan oleh pihak Pegi Setiawan, menyebut bahwa keabsahan penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi tentang larangan peninjauan kembali, putusan praperadilan pasal 2 ayat 2 dan juga pasal 184 ayat 1 KUHP, ini tentang penetapan tersangka memang harus kemudian adanya dua alat bukti yang cukup dan perlu ditambah satu barang bukti yang kemudian mendukung. Dalam hal ini yang digarisbawahi oleh pihak Pegi Setiawan, ini terkait kemudian perlunya adanya tambahan barang bukti yang mendukung. Apalagi menurut pandangan dari ahli pidana yang dihadirkan oleh tersangka atau pihak pemohon, yakni Pegi Setiawan, kasus yang saat ini tengah diuji di praperadilan ini adalah kasus pembunuhan berencana dan juga perlindungan anak, di mana penetapan tersangka ini berdasarkan laporan di PO dan juga saudara dan bukannya berdasarkan tangkap tangan. Jadi, menurut ahli pidana yang kemarin dihadirkan dalam sidang pembuktian praperadilan, seharusnya jika kemudian kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana, maka dua alat bukti yang mendukung ini harus ditambah dengan barang bukti yang mendukung. Begitu di PO dan juga saudara. Barang bukti yang mendukung ini adalah alat yang digunakan oleh kemudian tersangka dalam melakukan tindak pidananya dalam hal ini Pegi Setiawan dalam melakukan tindak pidananya 8 tahun lalu. Dan tentunya di PO dan juga saudara selain terkait barang bukti dan juga alat bukti yang dibahas terkait penetapan tersangka PG Setiawan yang juga dibahas dalam sidang praperadilan, utamanya agenda pembuktian kemarin. Ini adalah terkait prosedur penangkapan dari tersangka PG Setiawan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda, Jawa Barat. Di mana berdasarkan keterangan ahli pidana yang dihadirkan, apabila kemudian ada pelapor atau adanya penetapan tersangka berdasarkan laporan dan bukannya berdasarkan tangkap tangan, maka paling tidak secara prosedur seharusnya calon tersangka tersebut ini perlu dipanggil maksimal 3 kali sebelum akhirnya langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Sementara kalau kita melihat dari kasus penangkapan PG Setiawan pada 21 Mei yang lalu, pihak kuasa hukum PG Setiawan ini menilai tidak pernah adanya prosedur pemanggilan yang kemudian dilakukan oleh pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda, Jabar sehingga mereka menilai bahwa penangkapan dari tersangka PG Setiawan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak sesuai prosedur. Selain itu, Dipo dan juga saudara yang juga dibahas kemarin dalam sidang pembuktian di pra-peradilan PG Setiawan, ini adalah kemudian terkait prosedur penggeledahan dan juga penyitaan yang juga dianggap tidak sah karena memang tidak adanya surat dari pengadilan setempat. Dan tentunya kita akan tunggu, Dipo dan juga saudara, apa keputusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman di hari Senin mendatang terkait hal ini, Dipo. Penting juga, Fida, adalah bagaimana kemudian besok Hakim harus mengeluarkan keputusan yang independen agar tentu semua mendapatkan keadilan. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV. Fida Latas, langsung dari Bandung, Jawa Barat.